Halo teman-teman, kembali bersama saya William Basri dan di video kali ini kita akan kembali berbicara tentang akutasi jadi teman-teman di video kali ini kita akan membahas 3 soal contoh kasus ya, soal akutasi yang ada kasusnya kenapa saya membuat video ini? sebenarnya ini sangat bagus ya, tujuan utamanya untuk memantapkan lagi dasar akutasi itu tapi ini sudah masuk ke level-level menengah lah ya kalau kita duduk di bangku kuliah, bangku sekolah itu kan soal akutasi itu sangat bagus misalnya terjadi pembelian, terjadi penjualan tidak pernah diceritakan itu kalau terjadi pembatalan ada ini ada itu, nah di video kali ini saya sengaja buat supaya menjelaskan kepada teman-teman kalau akutasi itu nggak sebagu itu akutasi itu sangat fleksibel ada banyak kasus nanti kita temui di dunia kerja dan itu semua harus kita tahu bagaimana logikanya bagaimana casenya, sehingga kita dapat menjurnalnya nah makanya dari sini lah saya membuat soal-soal ini jadi jika teman-teman sudah bisa menjurnal teman-teman boleh langsung mengerjakan soalnya dulu tanpa melanjutkan video ini sesudah teman-teman kerjakan teman-teman sudah dapat jawabannya terlepas benar atau tidak nanti baru kita koreksi bersama atau saya salah ya teman-teman boleh juga koreksi ya oke, kita lanjutkan ke soal nomor 1 pada tanggal 5 Januari PTX menjual barang kepada PT sebesar 50 juta namun PTX harus memberikan komisi kepada Tuan A karena dialah yang membantu proses transaksi ini Tuan A ini seperti sebagai agen atau sebagai apalah ya yang harus diberikan komisi komisi yang diterima Tuan A itu sebesar 5 juta dan yang akan dibayar pada saat pelunasan tagihan tagihan diunasi pada tanggal 28 Januari dan komisi dibayar pada tanggal 30 Januari buatlah jurnalnya oke teman-teman kita mulai jawab ini harus kita pahami dulu soalnya di soal kali ini ada 3 bagian pertama tanggal 5 Januari ada jurnalnya yang kedua tanggal 28 Januari ada jurnalnya juga dan pada tanggal 30 Januari ada jurnalnya juga tanggal 5 Januari itu kita mencatat proses jurnal penjualan barang dan komisi kepada Tuan A itu tanggal 28 Januari kita catat proses tagihan yang diunasi pada tanggal 30 Januari kita mencatat proses kita pembayaran komisi kepada Tuan A nah kita harus pecahkan dulu soalnya menjadi lebih simple jangan terlalu sulit karena terlalu sulit nanti kita bingung berarti ada 3 bagian kita masuk ke bagian pertama 5 Januari karena kita sudah tahu karena dia bayarnya di tanggal 28 Januari maka ini merupakan penjualan kredit bukan penjualan tunai oke tanggal 5 Januari PTX menjual barang kepada PT sebesar 50 juta bagaimana jurnal penjualan kredit di debit apa di kredit apa oke di debit kalau dia penjualan kredit maka jurnalnya itu di debit merupakan piutang piutang bertambah di debit kreditnya adalah penjualan penjualan bertambah di kredit sebesar 50 juta oke kita baca lagi soalnya namun PTX harus memberikan komisi kepada Tuan A karena dia yang membantu proses transaksi ini komisi yang diterima oleh Tuan A sebesar 5 juta maka kita harus memberikan komisi oke bagaimana kita menjurnalkan komisi ini kalau tidak kita jurnal gak boleh juga kenapa karena kita sudah menjurnalkan penjualan sebesar 50 juta padahal 50 juta ini kita tidak murni dapatkan karena kita harus bagikan komisi lagi sebesar 5 juta penjualan harus dibandingkan dengan beban maka kita harus catat bebannya ini komisinya ini maka jurnalnya gimana biaya komisi ini fleksibel ya dia boleh dicatat sebagai biaya komisi boleh juga dicatat sebagai biaya penjualan tergantung kebisahan perusahaannya tapi karena kita disini mencerita tentang komisi dan supaya lebih detail kita buat saja biaya komisi Tuan A sebesar 5 juta di debit karena biaya bertambah di debit kreditnya apa? karena kita catat sebagai beban tanpa belum kita bayar kita mau bayar itu pada saat tagihan di lunasi maka di kreditnya itu adalah utang komisi Tuan A sebesar 5 juta maka jurnal 5 Januari tadi adalah piutang sebesar 50 juta di debit pada penjualan sebesar 50 juta di kredit itu jurnal pertama jurnal transaksi penjualan kreditnya jurnal keduanya adalah biaya komisi Tuan A di debit sebesar 5 juta pada utang komisi Tuan A di kredit sebesar 5 juta jadi di tanggal 5 Januari ada dua jurnal yang pertama kita ketahui dia ada penjualan kredit yang kedua kita ketahui kalau kita mau memberikan komisi ya oke kita masuk ke tanggal 28 Januari di tanggal 28 Januari kita terima pelunasannya tentu kalau kita terima pelunasannya itu secara penuh ya belum dipotong dari beban komisi karena kan ceritanya kita memberikan komisi ya jadi kita di lunasi itu tanggal 28 Januari sebesar 50 juta maka jurnalnya gimana kalau tagihan kita di lunasi kita memperoleh uang kalau memperoleh uang kas kita bertambah kas bertambah dimana? di debit maka di debit adalah kas sebesar 50 juta kreditnya apa? kreditnya itu tagihan yang dilunasi tagihan itu kan piutang piutang kita berarti berkurang gak ada lagi piutang kita 50 juta maka piutang berkurang di kredit maka kas pada piutang sebesar 50 juta oke kita masuk ke 30 Januari 30 Januari dikatakan bahwa komisi dibayar pada saat 30 Januari komisi itu kita bayar apa jurnalnya? ini simple saja kalau komisi dibayar maka uang kita keluar kalau uang keluar itu maka kasnya maka kas kas berkurang di kredit maka di kreditnya adalah kas sebesar 5 juta debitnya apa? kalau di tanggal 5 Januari tidak kita catat sebagai utang tidak kita buat jurnal biaya komisi Tuan A pada utang komisi Tuan A sebesar 5 juta maka kita boleh buat di debitnya itu langsung biaya komisi tapi kan sudah kita catat sebagai utang supaya saldo utangnya itu 0 maka di 30 Januari kita buat di debitnya utang komisi Tuan A sebesar 5 juta bebannya sudah kita akui di tanggal 5 Januari di tanggal 30 Januari kita hanya menghapus utangnya saja oke teman-teman itu adalah contoh kasus yang pertama jika teman-teman mendapat soal seti begini yang tadi baru saja kita bahas teman-teman sudah tidak bingung lagi teman-teman tahu bagaimana mengerjakannya ya kira-kira oke kita masuk ke soal nomor 2 ini soal nomor 2 ini agak simple tidak sesulit yang nomor 1 tadi cuma ini pakai logika juga meskipun tidak susah tapi pakai logika juga ya PTX pada tanggal 1 Januari terjadi pembelian secara kredit berarti dia membeli barang secara kredit untuk pembayaran 3 bulan ke depan kepada Tuan B sebesar 50 juta oke dia beli barang barang yang sudah diterima tapi belum bayar sebesar 50 juta rencana dibayar di 3 bulan selanjutnya berarti di Maret atau April pada 31 Maret nah ini sudah jatuh tempoh nih PTX mulai merekap datanya sudah mulai merekap data pembeliannya untuk membayar tagihannya berarti dia sudah mempersiapkan giro atau apalah untuk dibayar tagihannya ya namun tagihannya Tuan B belum muncul berarti Tuan B belum tagih ke kita seharusnya sudah jatuh tempoh tapi dia belum tagih ke kita pada 31 April PTX masih menunggu lagi nih tapi Tuan B belum muncul juga tagihannya karena PTX ada orang yang licik nah ini jadi PTX ini bosnya ini licik nih dia pun pura-pura tidak bersuara aja pura-pura kayak kalau ditagi ya dia bayar kalau nggak ditagi ya dia diam aja karena kan dia untung karena dia ada terima barangnya tapi dia nggak bayar tagihannya dia diam-diam aja lah sampai dengan 2018 pada 31 Desember 2018 terjadi perubahan manajemen manajemen baru melihat ada hutang yang belum dibayar namun ketika mau di follow up ternyata Tuan B sudah lama tidak berhubungan jadi ketika ada niat baik nih mau dibayar Tuan B udah hilang gitu dan perusahaan pun karena nampak hutangnya terus dan hutangnya itu sebenarnya tidak ada lagi yang jelek di pembukuan jadi perusahaan memutuskan untuk menghapus hutang tersebut bagaimana jurnalnya nah jadi disini cuma ada 2 jurnal teman-teman pada saat pembelian dan pada saat penghapusan oke kita jurnal dulu pada tanggal 1 Januari 2016 ini pada saat pembelian bagaimana jurnalnya jurnal pembelian kredit di debit apa di kredit apa pembelian kredit berarti disitu ada 2 akun pertama pembelian ke kedua hutang ya pembelian di debit pembelian bertambah di debit sebesar 50 juta kreditnya hutang hutang bertambah di kredit sebesar 50 juta oke terus ceritanya ini berlanjut yang tadi saya ceritakan sampai 31 Desember 2018 perusahaan memutuskan untuk menghapuskan hutangnya ini bagaimana jurnalnya pada saat penghapusan debit apa kredit apa nah disini kita harus lihat lagi jurnal pertama teman-teman jurnal pertama kita catat pembelian pada hutang ya kan berarti yang dihapus ini adalah hutangnya karena kita tidak bayar lagi ya kan berarti hutangnya awalnya di kredit haruslah kita pindah ke debit debit berarti hutang di debit ada 50 juta kreditnya apa nah ini kan bingung nih kita teman-teman kreditnya mau isi apa untuk memudahkan teman-teman cukup cek saja akun-akun apa saja sih yang bertambah di kredit hutang penjualan pendapatan modal dan lain-lain teman-teman bisa cek terus pertanyaannya yang mana yang pengen cocok yang pengen cocok adalah pendapatan lain-lain ataupun pendapatan lah ataupun boleh juga dibuat jurnalnya itu pendapatan atas hutang tak ketagi disini saya membuat pendapatan lain-lain kenapa sih kita anggap sebagai pendapatan ya iya pendapatan kita kenapa? karena kita sudah terima manfaatnya kita sudah terima barangnya tapi tidak kita bayar jadi ya pastinya pendapatan misalnya nih saya beli barang sama teman-teman teman-teman kasih saya barangnya terus saya gak bayar teman-teman pun udah bilang buat kamu aja kan merupakan keuntungan bagi saya merupakan pendapatan bagi saya nah makanya jurnalnya itu sebagai pendapatan lain-lain di kredit sebesar 50 juta gitu teman-teman ya jadi ingat konsepnya kenapa di kreditnya pendapatan lain-lain karena saya beli barang rupanya gak bayar ibarat saya dikasih barang lah gitu saya pakai jadi pendapatan saya jadi keuntungan untuk saya makanya dihitung sebagai pendapatan gitu teman-teman ya itu konsepnya ya oke kita lanjut ke soal nomor 3 PTC pada tanggal 1 Februari 2015 menjual spare part seharga 20 juta kepada PTD dengan sistem pembayaran DP 50% diterima langsung pada 1 Februari secara tunai dan sisanya pada bulan depan pada tanggal 15 Maret 2015 PTC menagih piutang kepada PTD ternyata PTD sudah bangkrut hingga 31 Desember 2015 PTC berusaha menagih kepada owner PTD tapi tampaknya sudah tidak mungkin tertagi manajemen pun memutuskan untuk menghapus piutang tersebut pada akhir periode buatlah jurnal 1 Februari 2015 dan 31 Desember 2015 ini kita harus mengerti dulu cara berpikir kasus ini ini kan sebuah kasus ini PTC pada tanggal 1 Februari menjual spare part seharga 20 juta pada PTD ya dengan DP 50% berarti dia jual seharga 20 juta secara kredit pastinya ya namun PTD ini ada DP ke kita 50% sebesar 10 juta sisa 10 juta ini dibayar ke bulan depan oke berarti ini penjualan secara kredit namun dibayar setengahnya secara cash gitu ya ini boleh digabung langsung jurnalnya tapi saya buat terpisah biar lebih mudah dimengerti ya saya pisah dulu kasusnya yang pertama saya buat dulu yang menjual spare part secara piutang yang sistem DP nya nanti saya buat lagi jurnal satunya lagi takutnya ada sebagian teman kita nanti agak bingung ya dengan cara cepat ya jadi kita buat agak perlahan-lahan saja kita buat satu persatu saja oke kita buat dulu jurnal yang penjualan kredit penjualan kredit jurnalnya apa di debit bertambah piutang sebesar 20 juta karena dia jual spare part seharga 20 juta di kredit nya penjualan penjualan pertama di kredit sebesar 20 juta oke berarti piutang pada penjualan sebesar 20 juta itu jurnal yang pertama yang kedua itu dia kita terima DP 50 persennya berarti kita terima kas sebesar 50 persennya 50 persennya itu berapa 10 juta berarti DP nya itu adalah kas karena kita menerima uang kas bertambah di DP sebesar 10 juta di kreditnya itu apa piutang karena kan dengan kata lain ketika dia bayar DP 50 persen itu kan dia membayar piutang dia yang 20 juta itu di abel setengahnya maka di kreditnya itu ada piutang piutang berkurang di kredit sebesar 10 juta maka jurnalnya itu adalah kas pada piutang sebesar 10 juta berarti jurnal di 1 Februari 2015 adalah piutang pada penjualan sebesar 20 juta dan kas pada piutang sebesar 10 juta dengan kata lain piutangnya itu sebesar 10 juta oke pada tanggal 15 Maret ini pada saat jatuh tempo PT C menagi ke PT D rupanya PT D sudah bangkrut ya sudah bangkrut hingga 31 Desember kita tagi lagi ternyata juga ya sudah mustahil ditagi lah namanya sudah bangkrut orangnya pun sudah kemana-mana nah jadi manajemen pun memutuskan untuk mengawas piutang tersebut pertanyaannya nih teman-teman jika tidak kita hapus gimana ya pasti nanti nilai piutang kita itu sangkut terus disana seolah-olah nampaknya pembukuan kita ini bagus rupanya piutangnya tak tertagi maka piutang-piutangnya tak tertagi lagi itu harus dihapus dan inilah cara menghapusnya inilah jurnal menghapusnya ini akan saya kasih tau yang saya share kan jadi jurnalnya itu adalah gimana debit sama kreditnya itu apa pertama kita buat dulu yang paling simple apa yang diketahui di kreditnya adalah piutang kenapa di kreditnya piutang karena piutangnya mau kita hapus kalau piutang mau kita hapus piutangnya mau kita kurangi kalau piutang mau dikurangi piutang berkurang di kredit maka di kredit adalah piutang special 10 juta di debitnya apa di debitnya adalah kerugian piutang tak tertagi ingat kalau di soal nomor 2 tadi kan di kreditnya itu kan pendapatan lain-lain yang saya katakan kalau hutang gak kita bayar maka dia menjadi pendapatan lain-lain kalau di soal nomor 3 ini karena rugi jadi debit kerugian piutang tak tertagi jadi dengan kata lain untuk akun kerugian bertambah di debit untuk akun pendapatan lain-lain bertambah di kredit kenapa karena kan kerugian di debit itu kan mengurangi penjualan maka labanya akan berkurang makanya di debit kalau pendapatan lain-lain dia di kredit karena dia menambah penjualan dengan kata lain dia akan menambah laba makanya dia di kredit maka ini jurnalnya ini adalah di debit kerugian piutang tak tertagi sebesar 10 juta pada piutang sebesar 10 juta berarti jurnalnya tadi adalah 1 Februari piutang pada penjualan sebesar 20 juta terus kas pada piutang sebesar 10 juta di 31 Desember 2018 jurnalnya adalah kerugian piutang tertagi di debit sebesar 10 juta pada piutang sebesar 10 juta di kredit oke selesai jadi inti dari video ini adalah sesusah apapun kasus-kasus akutansi itu semua bisa di jurnal bukan berarti akutansi ini sebuah robot ya sebuah ilmu yang sangat kaku tidak justru akutansi ini sangat fleksibel seribat apapun sesusah apapun transaksi soal-soal case-case kalau kita sudah mengerti konsepnya itu semua bisa kita jurnal tapi kalau kita tidak mengerti konsepnya ya akan susah ya jadi kalau kita sudah mengerti konsepnya mau gimana pun case-nya seribat apapun sekelit-kelit apapun semuanya bisa kita jurnal jadi yang sulit itu yang sangat ribet itu kita persimpel-simple-simplekan baru kita jurnal gitu ya teman-teman ya jadi ini sudah selesai kita bahas 3 soal kalau teman-teman ada masukan ada ide lain teman-teman bisa langsung komentar atau jika teman-teman kurang mengerti kurang jelas boleh juga komentar kita bahas bersama-sama ya dan ke depan mungkin saya sudah mulai memasuk ke analisa laporan keuangan saya dokumen sudah membuat modulnya tapi tidak sempat-sempat dan mungkin di video selanjutnya ini langsung pengantar analisa laporan keuangan jadi saya terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel saya ya semogalah channel ini bisa berkembang ya jadi kita sama-sama bisa belajar akutasi dengan lebih dalam lagi itu dulu lah teman-teman saya William Basri kita berjumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati